The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, The B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Selamat pagi adik-adik semua, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Lilin Kecil Sebelum mendengarkan renungan, kita berdoa dulu ya Mari kita berdoa Tuhan Yesus, kami anak-anakmu akan mendengarkan renungan firmanmu Mampukan kami untuk mendengarkan dan mengerti dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin Adik-adik semua, mari kita buka Alkitabnya Kita mau baca renungan yang terambil dari Yohanes 3 ayat 3B Yohanes 3 ayat 3B Bunyinya Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah Nah adik-adik, pelayanan Tuhan Yesus begitu menakjubkan Yang disertai tanda-tanda mujizat dan pengajaran tentang firman Tuhan yang luar biasa Sehingga menjadi perhatian orang-orang Yahudi saat itu Dari rakyat biasa sampai di kalangan tokoh-tokoh agama Termasuk, Nikodemus juga tertarik dengan ajaran Yesus Pada suatu malam, ia ingin mengunjungi Yesus Nah, siapakah Nikodemus ini? Nikodemus adalah seorang farisi, salah satu pemimpin agama Yahudi Ia sudah belajar tentang agama Yahudi dari kecil Pengetahuan agamanya sangat banyak Namun, ada beberapa hal mengenai kerajaan Allah yang belum dipahami oleh Nikodemus Saat melihat Tuhan Yesus dan apa yang telah Tuhan Yesus perbuat Nikodemus menjadi takjub Ia percaya bahwa Tuhan Yesus diutus oleh Allah sendiri Karena itu, kemudian Nikodemus pergi untuk menemui dan bertanya langsung kepada Tuhan Yesus mengenai kerajaan Allah Tuhan Yesus berkata bahwa orang harus dilahirkan kembali untuk dapat melihat kerajaan Allah Nah, mendengar jawaban Tuhan Yesus Nikodemus menjadi bingung dan bertanya kepada Tuhan Yesus Bagaimana orang yang sudah lahir masuk lagi ke perut ibunya lalu dilahirkan lagi? Nikodemus tidak malu untuk bertanya adik-adik Nikodemus ingin belajar Nikodemus ingin tahu lebih banyak lagi tentang firman Tuhan Nah, lahir kembali yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah Mempunyai hidup baru yang dipimpin oleh roh kudus Orang-orang yang lahir baru secara roh Lahir baru dalam sikap dan perbuatannya Artinya tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Tuhan Orang-orang yang menuruti firman Tuhan Atau bisa dikatakan lahir baru artinya berubah Dari yang semula tidak baik, berubah menjadi baik Sekian renungan hari ini adik-adik Mari kita berdoa Bapak di surga, curahkanlah roh kudusmu atas kami Sehingga kami anak-anakmu senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin